Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya dalam channel mengelah seputar dunia bisnis Saring bisnis, mining, cryptocurrency, dan lain-lain ya Oke rekan-rekan Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan saya mengenai saham ya Di sini bagian yang kedua ya teman-teman Jadi di sini saya ingin sedikit menjelaskan kepada teman-teman semuanya Bagaimana cara kita bisa memulai menanam saham ya Atau membeli saham di Bursa Efek Indonesia teman-teman Dan di sini ada cara offline ya Jadi kita harus datang ke kantor Dan nanti juga ada cara yang online teman-teman Jadi kita bisa di rumah saja atau dimanapun Asal kita memiliki jaringan internet Nanti kita juga bisa berterancasi saham dari nol ya Itu ada caranya teman-teman Dan di sini untuk yang pertama ini saya jelaskan Yang offline teman-teman Atau cara garis besarnya sama saja ya Dan di sini secara offline Cara kita menanam saham atau membeli saham di Bursa Efek Indonesia dari nol Silahkan disimak ya teman-teman Jadi langkah yang pertama adalah teman-teman harus menyiapkan dokumen pribadi Di sini ada KTP dan NPWP ya jika ada Dan ada teman-teman siapkan buku tabungan Kemudian teman-teman datang ke perusahaan sekuritas ya Dan di sini berupa bank ya teman-teman Dan di sini nanti teman-teman mengisi formulir di perusahaan sekuritas Dan yang ketiga adalah setorkan dana awal ke nomor rekening dana investor Jadi nanti teman-teman ketika berada di perusahaan sekuritas Atau di bank ini ya teman-teman Ini teman-teman mengisi data Kemudian teman-teman tinggal menyetorkan dana ke dalam nomor rekening yang baru ya Jadi di sini beda teman-teman Kalau teman-teman ngabung di bank biasa Bank BRI, bank BNI Itu kan bank konvensional ya Itu teman-teman hanya berupa tabungan Dan kalau teman-teman nanti mendaftar di perusahaan sekuritas Atau di bank-bank sekuritas Nanti teman-teman akan memiliki rekening yang lain ya Jadi ada namanya rekening dana nasabah Nah di situ di rekening dana nasabah atau RDN Itu tempat teman-teman nanti untuk bertransaki saham ya Nanti teman-teman tinggal mengisi saja saldo di dalam RDN teman-teman semuanya ya Kemudian setelah teman-teman mengisi saldo Nanti teman-teman juga bisa mengamati saham-saham yang berada di dalam buksa efek Indonesia Untuk teman-teman beli ya Dan di sini untuk saham-saham yang berada di dalam buksa efek Indonesia itu Bersifat liquid teman-teman Artinya bisa dicairkan kapan saja ya Walaupun teman-teman membeli pada hari ini Dan besok teman-teman tinggal itu bisa langsung dicairkan teman-teman Jadi aman ya Dan di sini dihitungi oleh OJK ya teman-teman Oke teman-teman agar teman-teman tidak bingung Ini saya bedah satu persatu secara pelan-pelan ya Yang penting teman-teman siapkan KTP dan NPWP Serta kuku tabungan Kalau ada ya Kemudian teman-teman yang nomor 2 ini adalah isi formula di perusahaan sekuritas ya Yang di sini Perusahaan sekuritas itu adalah perusahaan efek ya Atau perusahaan yang telah mendapat izin usaha dan diawasi oleh OJK Atau otoritas jasa keuangan untuk dapat melakukan kegiatan sebagai berantara perdagangan efek teman-teman Atau broker ya Itu adalah perusahaan sekuritas Dan kemudian rekening efek ya Ini adalah rekening transaksi jual beli Dan transaksi beli efek yang dibayar atau diterima secara tunai pada waktu jatuh tempo Kemudian ada rekening dana investor ya Adalah rekening di bank atas nama investor yang terpisah dari rekening sekuritas ya Atas nama sekuritas yang digunakan untuk keperluan transaksi jual beli saham oleh investor Ya teman-teman nanti setelah teman-teman datang ke perusahaan sekuritas ini ya Jadi teman-teman siap langsung berinvestasi ya teman-teman Dan caranya adalah Setelah rekening efek dan rekening dana nasabah siap Investor dapat langsung mentransfer sejumlah dana ke rekening dana nasabah Untuk melakukan pembelian dan penjualan saham Artinya adalah nanti ketika teman-teman sudah memiliki rekening ya Rekening dana nasabah teman-teman Langsung saja bisa bertransaksi di dalam Perusahaan efek Indonesia ya atau jual beli saham Dan disini ada syarat untuk pembukaan rekening efek ya teman-teman Ada fotokopi KTP, fotokopi NPWP, fotokopi halaman buku depan tabungan Dan ada materi 6.000 ya Dan disini perusahaan sekuritas Perusahaan sekuritas ya teman-teman Disini adalah list atau daftar-daftar perusahaan sekuritas ya Dan disini ada perusahaan sekuritas di kota anda ya Nanti teman-teman juga bisa mengakses website ini ya Nanti akan saya sertakan dalam kolom deskripsi Agar teman-teman juga bisa mengakses dan belajar ya Jadi kita sama-sama sharing dan sama-sama belajar ya teman-teman Karena disini tidak ada yang ahli ya Karena kita untuk mencapai target ahli, mahir, atau expert itu semuanya berawal dari belajar teman-teman Disini langsung saja ini daftar perusahaan sekuritas Disini ada ajaib ya Bahana, BJA sekuritas, BNI sekuritas, dana reksa, dan lain-lain ya Disini banyak sekali teman-teman tinggal pilih saja yang teman-teman sukai ya Nah disini ada banyak sekali perusahaan-perusahaan sekuritas teman-teman Jadi ini berbeda fungsinya dengan bank konvensional atau bank lokal seperti bank BRI, bank BNI yang teman-teman semua menabung disitu ya Itu berbeda fungsinya teman-teman Kalau untuk yang perusahaan sekuritas ini memang khusus ini mendapat izin dari OJK untuk mengelola dana nasabah ya teman-teman RDN mengelola dana nasabah Dan disini memang harus kita harus membuat rekening dana nasabah di dalam salah satu ini ya teman-teman perusahaan sekuritas ini ya Karena ini sebagai perantara kita untuk membeli saham di Bursa Efek Indonesia teman-teman Jadi kita tidak bisa langsung membeli ke Bursa Efek Indonesia teman-teman Jadi harus melalui perantara namanya perusahaan sekuritas ya Kurang lebih seperti itu ya teman-teman Oke teman-teman disini saya perlihatkan pada teman-teman ya misal teman-teman berada di daerah mana ya Misal ini saya klik ya misal teman-teman berada di kota misal Bogor ya Kita cari saja disini perusahaan-perusahaan sekuritas yang ada di kota Bogor teman-teman Disini ada BNI sekuritas, dana riksa, dan MNC sekuritas ya Nanti teman-teman misal ingin yang memilih BNI sekuritas Kita klik saja Oke teman-teman dan disini akan muncul alamatnya Nanti teman-teman bisa datang ke alamat ini ya Alamat BNI sekuritas untuk membuka rekening efek atau rekening dana nasabah Nanti akan dilayani ya teman-teman Dan disini ada alamatnya ya Jalan Jintal Sudirman dan lain-lain ya Dan disini ada customer service-nya Disini informasinya sangat jelas sekali teman-teman Jadi informasi ini memang sangat membantu sekali untuk teman-teman yang berminat Ingin mencoba menjadi investor ya Investor lokal Walaupun nanti teman-teman memiliki dana yang sedikit Misal 100 ribu, 1 juta teman-teman itu Nanti bisa berinvestasi saham ya teman-teman di kursa efek Indonesia ya Oke teman-teman itu tadi adalah cara Cara dari nol ya Kita ingin membuat rekening dana nasabah untuk berinvestasi di pasar modal Itu ya teman-teman caranya seperti itu ya Yang penting teman-teman nanti datang saja ke perusahaan sekuritas Dimana lokasi yang paling dekat dengan teman-teman Oke ya teman-teman itu adalah cara yang paling mudah dan singkat secara offline ya Nanti kalau secara online akan saya jelaskan dalam video saya berikutnya ya Terima kasih ya teman-teman Jangan lupa silahkan klik like dan subscribe Terima kasih telah menonton